Siapa? M. Akbar Parel Siapa ketua kelasnya? Hamzah dok Ya dok Oke Sudah ada semua teman-teman ya 70 orang 10 lagi dok 80 ya Ini kalian dari rumah Atau dari pos Sudah pulang ke Palembang Atau di Madang Ada yang di ini Kampus Madang Ada Bukit ya Tunggu ya Kita tunggu dulu Sampai 8.05 Tunggu dulu Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Tunggu dulu Sampai jumpa lagi Jangan lupa Nihilros Sampai jumpa lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti karena saya juga sekaligus kuliah untuk materi endocrine yang harap perhatikan dulu ini, kemudian kita istirahat karena saya juga akan jalan ke bukit. Jadi masuk e-learning dulu, kalian baca bukunya, kemudian baru join lagi. Kuliah blok 6 ini namanya adalah fisiologi, jadi textbook yang dipakai adalah buku-buku fisiologi kedokteran. Apa itu? Blok 6 itu fungsi dan mekanisme sistem organ atau kalau dulu dinamika, jadi artinya kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat normal itu selalu berubah-ubah, dinamis. Fisiologi terkait dengan fungsinya masing-masing dan bagaimana cara ia bekerja. Nama lainnya adalah fisiologi atau faal. Ini fisiologi cabang biologi, ingat ya. Kalau dulu di SMA belajuannya biologi, maka ini khusus berkaitan dengan biologi ini ya, fungsi. Jadi fungsi dan kegiatan kehidupan sehat-sebut. Jadi seluruh fisiologi tumbuhan ada, fisiologi hewan ada, dan juga kita sekarang di kedokteran maka khususnya adalah fisiologi manusia. Dalam bahasa Arab ini biasanya istilah faal yang lebih dipakai. Jadi kalau di fakultas lain atau di universitas lain kadang bagiannya faal gitu ya. Istilah perbuatan atau kerja. Jadi jantung berfungsi sebagai pemumpah data, maka kerjanya faalnya adalah ini ya, pemumpah. Ini kaitannya apa? Jadi akan selalu berhubungan kalau kita belajar per blok. Kemarin yang sudah selesai ya, blok lima, itu adalah anatomi. Nah yang dipelajari ialah bagaimana perdarahan dari ini ya, peredaran darahnya, kalau suatu organ di... Contohnya ini adalah saraf ya, sarafannya, bagaimana saraf peti, itu di blok lima atau blok empat kemarin. Nah selanjutnya kita sudah masuk tahapan lanjutkan ke fungsinya ya, selain sudah tahu strukturnya, kalian menghafal di mana letak sarafnya keluar dari peranium, ya, seluruh nama-nama saraf, maka bagaimana kerja saraf itu akan dilanjutkan di blok enam ini ya. Ada yang namanya potensi aktif, bagaimana terjadi, apa namanya, timpu saraf ya, fight and flight, usia, 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 dan akan dilanjutkan nanti. Jadi jangan sampai selesai blok enam dilupakan, ya, karena akan bertemu lagi sama blok neurologi nanti, klinis, di dua tahun lagi. Kemudian selesai di program ini, pendidikan dokter, nanti akan profesi dokternya, akan ada yang namanya koas atau kepanitriaan klinik di bagian saraf, bagian neurologi. Jadi berkaitan, jadi akan belajar lagi, mulai dari awal, blok dua, kemarin tentang transport ion, belajar juga biologi medik tentang jaringan saraf, gitu ya, nah ini diulang terus, jadi akan berkaitan. Tata tertibnya sama dengan yang ada di neurologi, ya, tidak pakai, ini kan lagi online, kita datang, harap diperhatikan, ya, pakaiannya, tidak pakai jeans, atau yang stretch, ya, yang ketat, skinny, kemudian t-shirt, tidak ada, ya, paus atau blus yang ketat, kemudian roknya panjang, ya, normal, ketika duduk bisa menutup di bawah lutut. Karena yang laki-laki, rambutnya tidak gondrong, ya, ini, cukurlah, ya, besok cukur, ya, disini sudah masuk offline lagi, sudah rapi semua. Nah, ini mungkin tambahan, ya, karena memang pasir kita tidak banyak, ini meneruskan kalau kita, ini ya, pasir umum silahkan dipakai, ataupun, ini ya, yang lain ini ya, LGBT, narkotika, narkoba. Selanjutnya, tujuan, ya, jadi kita belajar di blok 6 ini bukan hanya untuk menghafal secara, apa, kognitif, pinter, artinya IPK-nya bagus, tapi juga, dan tujuan efektifnya, ya, apa, tujuan kognitifnya, ini, identifikasi fungsi dan mekanisme kerja tubuh, apa saja, ya, ini berkaitan dengan lingkungan internal di dalam sel, biasanya. Itulah homeostasis, nanti di fisiologi bahasanya homeostasis terutup, ya, apalagi dengan prokardin. Kemudian persistem kita belajarnya, kalau kemarin di anatomi, ini, istologi mungkin peregio, ada yang kepalal, ya, terumput, ya, kemudian osteologi, ya, atau mungkin juga persistem, Sistem digestif, kita utamanya ada persistem darah, indera, endokrin, ya, kardiofaskuler, mekanisme kopak, kemudian ini, seairan ini tersendiri, seairan dan darah, kita buat tersendiri, karena ini adalah sistem urinaria harusnya, kan, tapi memang kaitan dengan fungsi ginjal, ini ekspektif digestif dan metabolisme. Ini nanti kita lihat dari ininya, ya, nah, efektifnya apa? Ya, ini, walaupun kadang terlewat, boleh kelihatan, inginnya, apa namanya, menghafal saja, hafal seluruh organ tubuh, fungsi tubuh, cara kerja, pinter menjelaskan, tapi, antusias dan saling menghormati itu juga penting. Kalau ada teman yang lagi memberikan, apa namanya, hasil diskusinya, menghaparkan satu tutorial, maka didengarkan. Ya, jangan sibuk membaca bahan materi keadaan diri, ya, karena dari penjelasan itu, kadang kita dapat ilmunya, ya, siapa yang masih, yang penting dia memberikan ilmu yang bisa kita ambil, ya, hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian, berpikir kritis, ini yang penting. Jadi, kita dilatih di tutorial, biasanya, membuat pertanyaan. Jadi, pertanyaan bentuk, apapun, langsung dicatat, kritis, masalah terjawab atau tidak nanti, atau di, apa, brainstorming, tidak dipakai, ya, sudah. Tapi, bentuk pertanyaan harus tetap dimahui satu hal, ya. Apa, kemudian, bagaimana, kita lanjut, ya. Mana, kapan, ya, itu ya. Jadi, harus di, ini, di, 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 di semua. Inilah, aktifnya. Kemudian, kita jadi. Nah, ya, jadi dirangkung, kalau tadi, cara, apa namanya, belajar di kognitifnya, ini ya. Ada yang warna merah, atas ini, dasarnya. Ada komunikasi ser, komunikasi diri. Nah, ini, fungsi pengatur. Nanti dijelaskan juga sama proksifan, dasar, konsep dasar fisiologi, ya. Jadi, sistem kita, itu terbagi menjadi empat fungsi ini. Fungsi pengatur, fungsi mekanis selada supply, fungsi transportasi, dan fungsi penunjang. Apa artinya ini? Jadi, ada sistem-sistem yang sejanya hanya mengatur. Endokrin, sistem sarap, ya, termasuk. Sehingga, dia fungsinya mengatur atau mengontrol. Itu sistem lain. Nah, sistem mekanis supply. Ya, supply ini, nyetok, ya. Mulai dari stok makanan, dari digestif, atau glukosa. Ini, respirasinya adalah oksigen, ya, bahan bakarnya. Sama, dia memecahnya, memetaboliskan. Ya, mekanisme semua disini. Ada yang transport. Transport itu, transport mulai dari mengedarkan, ya. Sampai membuangnya. Ya, cairan, fungsi ginja. Nah, selama sistem ini ada fluid, ya, yang atas ini, ya. Tampai ini. Tampai mekanisme transportasi, kita masih bisa hidup. Ya, kan? Bekerja secara normal. Tapi, inilah namanya fungsi penunjang. Kalau tidak fungsi reproduksi secara normal, kita masih bisa berfungsi secara normal. Reproduksi ini, tambahan, ya, kalau ada secara biologi. Secara hormon, dia ada di endokrin. Jadi, hormon bufi itu ada di endokrin. Tapi, kalau secara fungsi, apa namanya, organnya, termasuk juga otot, ya. Kalau saya tidak memasalah, tidak bisa bergerak atau tulang-tulangnya, ya. Ini dia tidak bisa menggunakan energi. Ini adalah fungsi penunjang. Dia menunjang kehidupan yang atas. Ya, tidak menjadi fungsi vital yang utama. Nah, siapa tim pengajarnya, ya. Profesor di kita, Prof. Arti, sebenarnya ini dosen-dosen senior, ya. Yang atas, teman-teman saya, ini adalah 20% sampai Dr. Aika. Bukan hanya ini, ya. Ada spesialis, bukan hanya ilmu dasar, ilmu visiologi dasar, tapi juga ada spesialis ideologi. Ini spesialis tandungan, ya. Boleh bertanya, jangan merasa kami dosen lebih pintar. Tidak, ya. Bisa jadi kalian yang lebih tahu, karena sumber materi bukan hanya kami. Bisa juga dari sumber-sumber lain, YouTube, kalian bisa baca di jahulu. Keluarga kalian ada yang juga dokter, ya. Jadi sumber informasi, sudah belajar, boleh kira-kira diskusi, ya. Ini juga kita dibantu oleh tim tutorial, karena tutorial kita, ini, ya. Tidak biasa satu bagian saja, satu bagian lain. Dan juga terjadwal, kita ada, ini yang warna coklat, ya. Kalian sudah tahu jadwalnya, ada team-based learning, kuliah tamu, sama profesor dari luar, prof. Noriuki. Kemudian ada prof. Robert Carroll, ya. Itu akan ikutin. Dan di jadwal, perhatikan, ya, jadi kita bukan hanya di dalam kelas, minta partisipasinya, kerjasamanya untuk bergerak, ya. Jadi setelah ini juga, ada stretching, ini kan terjadi ini, ya, dibuat, ya. Jadi, nanti ketua kelas, ya, walaupun siapa, yang ditunjuk oleh ketua kelas, jadi, ini, membantu teman-temannya untuk, di dalam kelas itu, bergantian jam, akan, bergantian pelajaran, ya. Enam ringan, ya, stretching, bergerakan, diri, gitu ya, tanah, ya, kepala, lehernya, kalau di ini kan online, belah, ya. Nanti di ini, dan di hari Jumatnya, nanti dijadwalkan, Jumat, karena kita ini, hari Jumat ini, semuanya ngumpul di, kampus Madang, ya, karena kampus Bukit dipakai, untuk ujian usbih, kata singkat, kalian, ujian ini ya, keterampulan namanya, jadi semuanya ngumpul di, dan diatur, karena 200, itu rasanya lapangan parkir tidak cukup, jadi, kalau bisa, pagi jam 7, sampai jam 7.30, nanti dilanjutkan lagi, jam 7.30, sampai jam 8.00, ya, 6, selesai itu masuk, kuliah, ya, 6 nanti ada instrukturnya sendiri, sendiri, kalian hanya ikut, apa, absen saja, ya, dibagi dua, dan datang, nanti yang sudah selesai, jam 7.30 langsung masuk ke dalam kelas, persiapkan, untuk ruangan, ya, boleh ganti baju, ya, pakai, pakai, pakai yang ini, apa namanya, untuk bergerak, ya, training boleh, yang penting tidak ketat, tadi, tidak masalah, terus ada kuis juga, ya, kuisnya tertulis, hanya tiga bab, konsep nanti, kemudian homilisasi dari ini, sama sistem respirasi, ya, silakan dibaca, kuis, persiapan kuisnya, jadi satu minggu, minggu depannya, bukan Jumat ini, ya, selanjutnya, sama ini hari Senin, karena masih dipakai, yang kalian yang di bukit, tindah ke kampus, padang dulu, ya, kuliah, praktikum, nanti saya jelaskan di akhir, dan tutorial baru di pekan ketiga, ya, ini, kalau kita, apa itu praktikum, praktikumnya hanya empat, jadi tidak banyak, seperti di anatomi, histologi, kalian lihat, kalian lihat, apa namanya, atlas, ya, tapi kita hanya empat, karena ini, menegaskan ke, apa namanya, teori, ya, ini tentang sistem syarab, ini tentang sistem reksipasi, dan ini, ada penuntungnya, nanti di ini, mungkin agak siang ya, kemudian, yang pakai dry lab, ini visual X, ada, ada referensi, yang dipakai, yang tidak perlu dibeli, sebenarnya, ya, walaupun ada tujuan online, di luar biasa, di luar biasa, di luar biasa, ataupun di ini ya, digital, jadi bisa, register, bayar, bagaimana, buku, bisa, kita tidak perlu, saya tidak menyalahkan, karena kita, kita sudah, pembuka kita, saya pakai, di hari Jumat besok, ya, sama-sama di ini, kita praktikum, nah, kita ada aplikasinya, ya, di dalamnya praktikum, kelahan otot, ada, untuk, apa namanya, rangkaian praktikum, mulai dari, pendahuluan, sampai ada quiznya, ya, itu bisa diisi, kemudian, percobaannya, eksperimennya, sampai, berflet, bahan-bahan praktikurnya, ini banyak sebenarnya, praktikum yang bisa diisi, kemudian laporannya, ya, sudah otomatis, jadi laporannya, ter, apa namanya, tertulis, digital, ya, jadi, apa yang kamu jawab, dikilek, berapa persen yang benar, itu ya, kemudian, ada hasil eksperimennya, itu langsung di, jadi, dikumpul, kemudian, di, e-learning, silakan masuk, cari, ya, blok 6, yang baru, ya, ini yang lama, screenshot, 21, 22, tapi yang kita yang baru, enrollment key-nya, disini, ya, nama kelas, nama kelas, nama kelas, kemudian tahun, 2024, ya, harap di, penilaian, ya, tadi, karena dua macam, sudah hanya, dikilek, dikilek, ada kuis, dikilek, bahkan lebih, karena untuk, ini ya, perbaikan, nanti saya lihat, kebaikan, kemudian, OSPI, dan praktikumnya, karena empat kali praktikum, nanti kita ada ujian, dan laporan, laporan ini, laporan, ini, laporan dari yang kalian buat, kemudian, tutorial, ini juga yang penting, sama e-learningnya, harus diaktifkan, ya, tapi ini penilaianya, yang lain, nanti dilihat, itu saja, ya, dari saya, ada pertanyaan, sampai sini, buku, saya sudah, ini ya, lantikan buku di e-learning, silahkan buka, silahkan baca, di e-learningnya, share wood, ya, yang lebih mudah, cara ininya, ini ya, ya, silahkan dibaca, share wood, saya mau, ya, jalan ke kampus dulu, baca di halaman ini ya, ya, ini ya, ya, ini awal, awal, awal sistem ini, yang sangat MOD Orkata, Terima kasih. 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 ya ya nama benar ya yuk kelas nama kelasnya alfabet agama aja yang berbeda oke saya ini dulu ya saya lift dulu ya